Pasca Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai stabil. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk harga ayam potong yang mengalami kenaikan harga. Berdasarkan pantauan tim Liputan TV Kepri di pasar Bintang Center Tanjung Pinang beberapa hari yang lalu, harga ayam potong meroket dari harga normal Rp38.000 per kilogramnya. Tembus menjadi Rp42.000 per kilogramnya Pasca Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Untuk harga daging sapi segar yang pada hamin 7 lebaran lalu tembus di harga Rp160.000 per kilogramnya, kini mulai mengalami penurunan harga menjadi Rp130.000 per kilogram. Dan dalam bulan Mei ini harga daging sapi segar terpantau cukup stabil, sementara harga ayam potong belum mengalami penurunan. Bang, untuk harga sekarang, berapa bang? Rp130.000 per kilogram ya. Di harga lebaran-lebaran sampai Rp150.000 per kilogram? Rp150.000 per kilogram ya. Apakah dari pihak pemerintah tetap mengkontrol harga atau bagaimana bang? Tetap bang. Tetap bang ya. Tapi peminat daging tetap? Ini ramai-ramai bang ya? Lumayan lah bang. Ramadhan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.